Sampai suatu ketika ada orang melakukan suatu kegiatan di masjid Nabi mengatakan, masjid ini dibangun untuk Ketikir, menyebut nama Allah, lakukan sholat dan ibadah Bukan untuk selain itu Bukan untuk ngumumkan barang dagangannya Sampai Nabi mendoakan Barang siapa mencari barang-barang Nanti akan disebutkan mencari barang di masjid Nabi mendoakan semoga tidak ditemukan Kalau orang dagang di masjid Nabi mendoakan semoga tidak beruntung Baginda Nabi menghabarkan Bahwa ada Tujuh kelompok Orang yang nanti di akhirat Di padang masyar yang dahsyat Menakutkan Dikatakan matahari Sangat dekat dan panasnya Tidak kira-kira Tidak ada tempat singgah untuk minum Tidak ada tempat singgah untuk berlindung Dari teriknya Tidak ada batas Tidak ada tapal batas Bumi sudah dirubah oleh Allah Menjadi hamparan yang putih Sehingga orang tidak tahu Dari mana dan akan kemana Sebab sana dan sini semuanya sama Bayangkan kebingungannya kayak apa Dan disitu perlu waktu 50 ribu tahun lebih Jadi bukan hanya segedar sepintas Kita kan hanya berapa puluh tahun ya Berapa ibu umurnya 100? Cukup? Cukup 100 Yakin? 100 ditutup? Kita ini masih ingin lebih panjang lagi 102-130 Semoga panjang umur Sehat dalam taat kepada Allah Itu ribuan tahun Dalam keadaan Kebingungan Sehingga orang-orang kafir Yang tidak punya iman itu Melihat dahsyatnya Padang masyar pada berkata Keluarkan kami dari padang masyar yang menyiksa Biarpun masuk jahannam juga tidak apa-apa Tidak mengerti di neraka lebih pedih lagi Artinya menunjukkan begitu Begitu panasnya keadaan disitu Begitu mengerikannya Akan tapi Dalam keadaan yang seperti itu Ada beberapa kelompok orang-orang istimewa Yang bikin dan Nabi khabarkan Dan semoga itu adalah kita Makanya ambil bagaimana kira-kira kita Sab'atun tujuh kelompok orang Yudhilluh muhullahu Allah akan berli perlindungan Dipayungin Sehingga panas itu sudah tidak akan terasa bagi dia Yudhilluh muhullahu yaumala dhillah ilad dhilluh Di saat tidak ada lagi perlindungan Kecuali dari Dari Allah Tidak ada Anda mau siap payung Tidak ada payung Bawa kipas Tidak ada kipas Bahkan tanpa sahle badan Tanpa sahle benang Semua Adalah orang tidak pakai baju Dan itulah yang menumbuhkan Yang menggugah Mengakitkan Syedat Aisyah Ya Rasulullah Alangkah malunya kami nanti Di tempat seperti itu Nabi menjawab Orang sudah tidak mikir yang lainnya Tidak mikir tentang syahwat Tidak mikir tentang aurat Kenapa Begitu dahsyatnya Padang masyarakat Baik Ternyata ada tujuh kelompok orang Yang Allah beri perlindungan Di saat tidak ada lagi perlindungan Kecuali dari Allah Di antaranya adalah Al-imamul adil Oh Kabar gembira bagi orang Yang dipilih untuk menjadi pemimpin Baik kelas negara Atau kelas kampung Atau kelas keluarga Seorang bapak adil Kepada anak-anaknya Oh ini ada hitungannya dong Adil Adil yang sesungguhnya Jadi imam ma'adil Ini dimulai daripada seorang imam Sebetulnya peluang surganya gampang Kalau dia sadarkan Dia sudah posisi tertinggi Mau apa saja kan bisa Tinggal apa saja yang halal Apa saja yang baik Apa saja yang diri dari Allah Kan gitu seharusnya Cuma ternyata godaan itu besar Tidak semua orang yang punya peluang itu Menggunakan peluangnya untuk kebaikan Sederhananya begini loh ya Kalau orang kaya Itu kan sebetulnya kan fasilitas lengkap ya Punya mobil betul Ada sopir Yang nyuci mobil juga sudah ada Yang anak nasi sudah ada atau tidak Ada semuanya Tapi tidak semua orang yang kaya Bisa hadir pengajian ke ibu-ibu yang fakir itu Yang fakir padahal tadi bagi sudah menanak nasi sendirinya Punya pembersih rumah bisa Ya kan Mestinya orang kaya jauh lebih bisa dong Karena apa? Dia tidak perlu menanak nasi Tidak perlu mencuci baju Cuma itulah permasalahan Kalau orang tidak dipilih oleh Allah Tidak akan bisa Logikanya kan dia sudah bos Mau kapan saja tidak ada yang melarang Logikanya begitu Apa yang saya bisa ngapain saja Logikanya begitu Saya seorang pemimpin Anggap saja saya seorang raja Kalau presiden nanti ada calon presiden baru lagi Saya seorang raja Karena saya seorang raja Saya bisa ngapain saja Saya sholat kapan saja Saya bangun apa saja Saya dukung kebaikan dimana saja Saya hentikan kemongkaran kapan saja Kan bisa dong saya seorang raja kok Nah kalau kalau saya tidak bisa Saya bukan raja dong Nah itulah raja yang ahli surga nanti Imam Adil Menegakkan keadilan Dia tidak akan kepanasan Di saat matahari Terik matahari di barang masyar Begitu menyeksa Nah ini Imam Adil Yang kedua adalah Hei para santri Kebetulan sekali yang dipotong hadisnya Ini tepat sekali hari ini Biarpun tujuhnya Tidak disebutkan semuanya Yang kedua adalah Syabun Hei para santri Syabun anak muda Nasha'a Fi ibadatillahi Tumbuhnya Dengan ibadah kepada Allah Ini enggak Ini susah diwujudkan Kecuali anak-anak yang tinggal di pondok Jam tiga sudah bangun Suruh tahajud Baca Quran Dan seterusnya Culat jama'ah Baca zikir Ngapal Quran Segala macam Semoga ini Para santri Para santri ini Termasuk kurungan Syabun Nasha'a Fi ibadatillahi Anak muda yang tumbuh Dengan beribadah kepada Allah Adapun yang di luar Insya Allah Segera dengar berita ini Berusahalah Untuk istiqamah Solatnya Istiqamah Tahajudnya Istiqamah Baca Qurannya Biarpun berat Tapi ingat Semakin berat Semakin gede pahalanya Jangan anda patah semangat Jangan anda pesimis Biarpun di luar pesantren Anda bisa Anak muda Pokoknya anda yakin Berita ini dahsyat Syabun Nasha'a fi ibadatillahi Anak muda yang tumbuh Subur tumbuh Dengan beribadah kepada Allah Kebayang Waktu membaca hadis ini Wah ini enak Anak yang tinggal di tempat-tempat baik Pagi-pagi Sudah dia tidur Dibangun Yang bangun ini adalah Orang yang sangat mencintainya Karena Allah Tapi di rumah Ibunya mencintainya Setengah-setengah Karena Allahnya kurang Saya ingat apa Kasian Biar dululah Nanti Ya dulu pak Jangan-jangan Akhir-akhir ajalah Biar nanti Pokoknya Jangan telat subuhnya Gitu aja deh Tahajud Wah berat Kecuali waktu rekreasi Bangunin dari pagi-pagi Itu kan ibu-ibu Tapi kalau untuk ibadah Mbah berat Karena ibadah kan Menuju surga Kan gitu ya Jadi peringatan Saya jadi sebetulnya Kadang-kadang gak Sebetulnya Itu hanya perasaan Yang salah saja Kenapa bisa membangun Ke jam 3 pagi Untuk rekreasi Padahal itu nanti Duduk di kursi bis Gak tidur lagi dia Sampai disana Main capek juga Tak bisa Ibu semangat Tapi giliran Untuk Mengajak Solat tahajud Baca Al-Quran Berat Berat Kan tapi di tempat Yang mulia Semoga Allah Semoga Allah Semoga Allah menjaga mereka Tetap menjadi orang-orang baik Orang yang Orang yang syabun Untuk anak mudanya Kemudian yang ketiga adalah Yang kedua yang ketiga adalah Yang ketiga adalah seorang laki-laki Yang hatinya Terikat Bilmas hajid Dengan masjid Ta'bir nabawi Ungkapan nabi Bukan jasadnya Tapi dimulai dari hatinya dulu dong Jasadnya Subhanallah Suatu ketiga Semoga Allah mengampuni Semoga Allah mengampuni Allah menampakkan kepada kami Akhirnya kami sedih Mengingatkan Bisa jadi hal yang demikian itu Banyak terjadi Di tempat-tempat Yang selama ini kita duga baik Suatu ketiga Kami kan pengajian Di sebuah masjid Allah membuat kami Pengen ke toilet Di tengah pengajian Bayangkan Kebetulan sama yang Pengurus masjid Diantarkan lewat satu Tempat lorong Itu ada kamar-kamarnya Kamar-kamar Marbot masjid Kok pas Tepat sekali Kami menghadap ke kamar Karena Rupanya toiletnya masih ada Isinya orangnya Jadi kita harus nunggu sebentar Di saat kami menunggu Kelihatan Karena depan kami pas Haji Ngurusi masjid Rupanya lagi nonton Film disitu Bagaimana ini Rupanya lagi Lagi Yang lain Sibuk orang Dari penjuru Datang ke pengajian Rupanya dia Pengurus masjid Sudah merasa punya surga Atau bagaimana Akhirnya harus diingatkan Bisa jadi Ini terjadi Dimana-mana Biarpun orangnya Jasadnya Di masjid Hatinya tidak terikat Dengan masjid Kelihatannya Jasadnya Bisa saja Di lingkungan pesantren Di lingkungan tempat Tapi tidak rindu Kepada Allah Ini kan problem Hadir ini Kayak begini Ini kan orang Berbondong-bondong Menghadiri pengajian Tapi bisa saja Kalau orang tidak mendapat Petunjuk Tidak tahu dia ngapain Begitu kan Bisa jadi Ini kemudian Sesuatu Tidak Ternyata Tidak semua Di tempat yang baik Orang bisa baik Yang baik Ada yang dipilih oleh Allah Itu lihat Ada ibu-ibu yang dalam keadaan Dipakai kursi roda Ada bapak-bapak Kayak tongkat Jalan tertatih-tatih Sakit Demam Segala macam Ada yang datang Ketempat ini Karena dipilih oleh Allah Tapi belum jalan Belum tentu Yang hidup di lingkungan Kebuljaan Ternyata rindu mereka Untuk menghadirinya Karena tidak dipilih oleh Allah Karena tidak dipilih oleh Allah Maka fahami makna ini Jadi Seringat Jadi Jadi Belum tentu Dia itu rindu Datang ke masjid Hanya jasadnya Jadi masjid hatinya Tidak tahu kemana-mana Jadi bekerja di masjid Hanya untuk cari rupiah Untuk ngasih makan anaknya Padahal pengajian itu Diadakan seminggu sekali Di tempat tersebut Atau sebulan sekali Karena waktu itu Ada satu tempat Sebulan sekali Hanya kami Koreksi saja Mungkin saja Kita pun juga demikian Kita terlenang Baik Rajulun kolbu amalak Mu'alak itu hatinya Yang terikat dengan masjid Maka kami akan tekankan Dengan makna Keterikatan hati Artinya Biarpun anda sudah Di luar masjid Tapi hati anda tetap Ingin dengan masjid Tentunya Karena hatinya Ke masjid Masjid itu adalah Simbol sekaligus hakikat Simbol sekaligus hakikat Simbol Menuju tempat Yang untuk menuju Kepada Allah Sekaligus hakikatnya Juga sebuah tempat Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Angkat tapi Makna masjid Bisa dikembangkan Dengan sesuatu Yang menghantarkan Kepada Allah Kalau zaman dulu Itu adalah tempat Belajar Ya masjid Sampai masjid itu Sebagai tempat Menuntut ilmu Dan tempat Menyebarkan budaya-budaya Islam yang baik Adalah masjid Belum ada Pesantren Tidak ada Kampus Tidak ada Masjid Berpunya fungsi Sehingga itu Ulama-ulama besar Ke Imam Malik pun Dimana beliau Imam Malik Mengularkan ulama-ulama Sekelas Imam Syafi'i Apakah dia di pondok Pesantren Al-apa itu Tidak ada Imam Syafi'i Yang belajar dengan Imam Malik Ternyata Imam Malik Adalah Mengajar di masjid Nabawi Berkatan dengan Kubur Baki Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan adab Beliau yang sangat mulia Setiap mengajar Imam Malik Menghormati ilmu Meninggikan tempatnya Imam Malik Di Madinah Meninggikan tempatnya Karena yang akan disampaikan Ada ilmunya Baki dan Nabi Kalau menemui tamu Biasa saja Pakai kos oblong Kalau hari ini Biasa saja Kalau untuk bisnis Biasa saja Tapi kalau sudah Yang datang Tolibul ilim Imam Malik Menggunakan minyak wangi Menggunakan baju terbaik Duduk di tempat yang baik Karena Pak Ini adalah ilmunya Rasulullah Kemudian melirik Ke kubur Baki dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menyampaikan Pesan kemuliaan Imam Malik itu Keren ya Sehingga majlisnya Imam Malik Kata Imam Syafi'i Kalau ada orang Buka kertas begini Itu bunyi Kedengaran semuanya Begitu Wibawanya majlis Karena majlisnya Diikatkan dengan Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini berada di masjid Itu di masjid Keluar ulama Kayak Imam Syafi'i Nah jadi harus kita fahami Fungsinya dulu Makanya kalau kita Mendidik anak Di pesantren itu Sebetulnya Agar mereka adalah Menjadi perindu Masjid ibadah Bukan hanya untuk punya ilmu Lalu pamer ilmu Bagaimana mendekatkan dirinya Kepada Allah Kesana dong Yang kita hantarkan Kita ingin menghantarkan Mereka dekat pada Allah Hatinya terikat dengan masjid Mungkin Anda waktu itu Tidak lagi berada di masjid Tapi hati Anda Tetap dengan masjid Ataupun segala sesuatu Yang dijadikan Yang dijadikan Pendukung makmurnya masjid Pendukung makmurnya masjid Adalah termasuk Pendidikan-pendidikan agama Kalau ada anak Tidak kenal akhlak Tidak kenal adab Tidak kenal keutamaan masjid Tidak kenal ibadah Bagaimana akan mengisi masjid Makanya disitulah Anda memikirkan Tentang bagaimana Memakmurkan masjid Sebaik memakmurkan masjid Hanya orang beriman Seperti nanti akan disebutkan Dalam ayat yang akan kita sebutkan Dari hadis nabi juga Maka hati terpertama Yang paling utama Adalah kita ikatkan hati kita Dengan masjid Yang maknanya adalah tempat ibadah Tempat menuntut ilmu Tempat menyebarkan budaya-budaya Tempat ibadah Tempat menuntut ilmu Tempat menyebarkan budaya-budaya Budaya Islam tentunya Budaya adalah Kreasi akal Budaya adalah sesuatu Kebiasaan-kebiasaan baik Yang terjadi pada kaum muslimin Termasuk kegiatan-kegiatan Yang dikemas Sehingga menjadi sesuatu yang indah Menyenangkan Menghibur Tapi sesuai dengan Petunjuh Islam Namanya budaya Jadi budaya itu Hasil Kreasi akal Sehingga yang tidak budaya Kan begitu Budaya itu kan Hasil kreasi akal Akal siapa? Akal orang beriman Karena akal yang orang beriman Akan menghadirkan Menghasilkan satu kreasi Yang indah Itulah yang dihabiskan Bagi nabi Mansanna fil islami Sunnatan hassanatan Itu budaya Mansanna fil islami Sunnatan hassanatan Kebiasaan Kebiasaan-kebiasaan baik Yang dihadirkan Oleh orang beriman Maka itu akan menjadi Amal bagi orang tersebut Dan siapapun yang melanjutkannya Baik Jadi hatimu harus dengan masjid Kalau tidak Jasadmu Mungkin jauh dari masjid Ada suatu ketika Ada orang bekerja saya Tempatnya jauh dari masjid Tapi hatimu harus tetap dengan masjid Kau kirim rezeki untuk membangun masjid Memakmurkan masjid Dan pendukung-pendukung masjid Maka pendukung masjidnya adalah bermacam-macam Termasuk hari ini adalah pondok pesantren Maturus-maturus hatinnya Tempat-tempat belajar itu Sebab kalau mereka semua belajar di masjid Tidak akan mampu Tidak akan nampung Tidak akan mampu Masjid mana ada masjid bisa menampung 5.000 orang Hanya masjid besar saja di kota sana Selebihnya adalah tidak Makanya perlu terpisah Supaya belajar serius Khusuk untuk ke masjid Nanti setelah itu Maka tanyakan dirimu sendiri Bagaimana hatimu dengan masjid Dengan pendukung-pendukung masjid Dan ini yang kami suruhkan setelah itu Nanti masalah penuntut ilmu Karena sebetulnya kita kembangkan Di masjid itu kenapa kok seperti itu Karena ada gambaran baginda Nabi waktu keluar dari rumah beliau Karena rumah beliau itu nempel dengan masjid Rumah beliau nempel dengan masjid Nempel dengan masjid Bahkan saat beliau wafat Adalah di rumah beliau Di rumah Syedah Aisyah Di rumah Syedah Aisyah Dan seorang Nabi kalau meninggal Akan digubur di tempat meninggalnya Sehingga dijadikanlah Wurfah ada kamar tidur Ada kamar menemui tamu Disitilah baginda Nabi wafat Misalnya di kamar hurfah itu adalah Ada kamar tidur Ada kamar tempat menemui tamu Waktu itu baginda Nabi sudah Sakit Sehingga tidak di dalam Tapi di luar Di luar kamar Masih di rumah Syedah Aisyah Sehingga Nabi bisa banyak menemui tamu Disitulah Nabi wafat Dan disitulah Nabi dikubur Yang sekarang diliputi dengan masjid Sehingga rumah Baginda Nabi rumah Syedah Aisyah Yang digunakan untuk Mengkubur jasad mulia Baginda Nabi SAW Ya disitu Nah ini Ini baginda Nabi disitulah Waktu Nabi keluar dari rumahnya Untuk waktu Nabi hidup Itu melihat dua kelompok manusia Di masjid Ini ada orang berdikir ajib Memang tempat berdikir masjid Bukan untuk dagang Bukan untuk selain itu Sampai suatu ketika Ada orang melakukan suatu Kegiatan masjid Nabi mengatakan Masjid ini dibangun untuk Dikir menyebut nama Allah Melakukan sholat dan ibadah Bukan untuk selain itu Bukan untuk Mengumumkan Barang dagangannya Sampai Nabi mendoakan Barang siapa mencari barang-barang Nanti akan disebutkan Mencari barang di masjid Nabi mendoakan Semoga tidak ditemukan Kalau orang dagang di masjid Nabi mendoakan Semoga tidak beruntung Karena ini bukan tempat untuk berdagang Di sebelahnya ada orang Berkumpul Belajar Nabi menyanjung Ini bagus Ini bagus Dan memang masjid untuk itu Untuk berdikir Beribadah Dan untuk menuntut ilmu Tapi Nabi kemudian mengatakan Bersabda Aku lebih senang Dengan penuntut ilmu Karena itulah yang akan Membawa ilmu baginda Nabi Dari masa ke masa Nabi mengatakan Aku lebih senang Dengan ini Makanya esensinya ini Hakikatnya Maknanya ini Harus kita fahami Bahwa Ternyata Sangat penting kita Berduli Dengan orang Yang menuntut ilmu Dan itulah Yang difahami Imam Imam besar Yang sukses Di dalam mendidik Kader-kader handal Imam madhab itu banyak Orang-orang Mujdahid Mutlak Sekalas Imam syafi Imam malik itu banyak Akan tetapi yang punya ide Ide Cemerlang Membuat kader-kader Penerus Adalah yang abadi ilmunya Sampai hari ini Imam malik punya Murid-murid dasar Ulama alamat besar Termasuk diantara muridnya adalah Imam syafi'i sendiri Imam syafi'i Mengkader orang-orang Handal Orang-orang hebat Keluar murid-murid Termasuk Imam Ahmad Sendiri muridnya Nah ini begitulah Sehingga membuat Satu Pendidikan khusus Ini adalah untuk Mengabadikan ilmunya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka bersama ini juga Kita ingin Amal kita Panjang kisahnya Dengan yang kami serukan Selama ini Ayo Kita besarkan Lembaga Atau pendidikan Pondok pesantren Yang disitulah Anak kita Belajar bagaimana Untuk menghidupkan masjid Bagaimana menjaga Akhlak Menjaga iman Dan seterusnya Itu yang kami serukan Dan sebetulnya Itu tidak lain adalah Untuk menghantar ke mereka Agar kenal Allah Masjid adalah tempat Sujud Masjid secara bahasa Adalah tempat Sujud Itu adalah masjid Itulah termasuk Dalam bahasa Adalah masjid Maknanya juga masjid Maghrib Maghrib Begitu Jadi itu Dari itu Ayo kita berlalu Dengan masjid Dan pendukung-pendukungnya Ada sebagian orang Yang hanya sibuk Membangun masjid Saja Karena yang dihafal Hanya hadis Seperti hadis yang lalu Sementara Siapa yang bakal Ngisi masjid Tidak pernah dipertimbangkan Tidak pernah diperhitungkan Sementara Kalau kita mendidik Para penuntut ilmu Lihat sebanyak ilmu Sebanyak anak Yang belajar Ibadah mereka Da'wah mereka Itu akan menjadi Pahala mengalir Untuk kita Jadi mari kita Menjadikan orang Orang yang hatinya Terikat dengan masjid Ini Khulbhu Mu'allakan Bil masjid Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa Nabi Muhammad Allahumma Sali'alaih Wa Ala Al-Ali Wa Sohbi